European Super League yang baru saja diumumkan pada minggu tanggal 18 April tahun 2021 malam waktu setempat memang menimbulkan polemik para fans dari 12 klub yang menjadi peserta ajang tersebut menolak secara terang-terangan ajang ini memang diikuti oleh klub-klub raksasa dengan basis penggemar yang sudah begitu kuat klub-klub seperti Manchester United Arsenal Chelsea Liverpool Tottenham Hotspur Manchester City AC Milan Inter Milan Juventus Real Madrid Barcelona dan Atletico Madrid tentu terkenal dengan jumlah penggemar yang besar Spartak mosfapun langsung mengambil momentum ini untuk membuat sebuah lelucon untuk penggemar AC Milan Arsenal Atletico Chelsea Barcelona Internazionale Juventus Liverpool Manchester City Manchester United Real Madrid dan Tottenham jika kalian mencari klub baru itu untuk didukung kami selalu ada untuk kalian tulis Spartak seperti dilansir bolasport.com dari akun media sosial mereka unggahan tersebut langsung saja mengundang perhatian banyak pengguna Twitter hingga saat ini European Super League memang tidak mencakup liga-liga dari setiap negara di benua Eropa anggota yang sudah bergabung berasal dari tiga Liga besar yaitu Inggris Spanyol dan Italia itulah yang menyebabkan kompetisi ini begitu kontroversial sejak kemunculan pertamanya ajang ini dianggap hanya akan memecah belah klub sepak bola pasalnya klub-klub yang bergabung terkenal sudah memiliki keuangan yang kuat adanya European Super League dikhawatirkan semakin memperlebar jarak antara klub kaya dan yang kondisi finansialnya belum stabil sepak bola dianggap sudah tidak lagi mementingkan para penggemar dengan adanya kompetisi baru ini terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter jangan lupa komen di bawah ya bola yang bila seperti itu seperti ini seperti ini seperti ini